Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan aku pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Baik anak-anak sekalian Kita akan mempelajari Mengkonsumsi makanan dan hidupan yang halal dan menjauhinya Lalu, Kalib Nanti juga sudah kita sampaikan sekilas Kita akan belajar tentang Idris Yang ada kisah Idris Idris ini adalah seorang yang soleh Suatu hari dia berjalan-jalan di pinggir sungai Lalu Idris ini lapar Ketika dia lapar, dia mengambil buah yang terapung Jadi buah ini terapung di sungai Jadi secara fikir, ini tidak ada yang punya Siapa yang punya makanan hidup? Tidak ada Itu halal sebenarnya Halal Misalnya kalian bertetangga Tetangga kalian menanam buah Buahnya bergantungan di rumahmu Lalu buahnya jatuh di tanahmu Itu halal secara fikir Nah, sebenarnya Idris ini juga memakan Buah yang halal secara fikir Tapi karena Idris ini takut Maka dia minta dihalalkan Akhirnya dia mencari siapa yang punya buah ini Dia berjalan menentang arus sungai Berjalan di atas Berjalannya di darat Bukan berjalan di sungai Jadi di pinggir sungai Dia menyusuri sungai Sampai ketemu dengan kebut Yang menanam buah Bertemulah dia dengan pemilik kebut Pada pemilik kebun Dia bertemu Lalu dia bilang Pak Yang punya kebun ini siapa Pak? Saya yang punya kebunan Ada Pak? Pak Saya tadi menemukan buah Yang sedang Di bawah arus air Di Arah Yang agak jauh Dari kebunan Pak Tapi Pak Saya merasa Bindah nyaman Kalau belum dihalalkan Sama pemilik Si pemilik kebun ini Feeling Ini berarti anak baik Itu Bisa makanan itu sebenarnya halal Tapi dia masih minta dihalalkan lagi Maka Saking tertariknya dengan anak ini Kurah-kurah ini dihukum Siapa namamu? Nama saya Idris Pak Idris, Idris Kamu saya hukum Karena kamu telah makan buah Dari hasil kebun saya Kaget si Idris Loh Pak Masa saya dihukum Hanya makan? Ya Kamu saya hukum Satu bulan kamu bekerja Di kebun saya Tanpa bayaran Baiklah Pak Kalau dengan cara itu Bapak menghalalkan Buah yang saya makan Bekerjarlah Idris Selama satu bulan Dan setelah satu bulan Dia punya Bapak Saya sudah selesai bekerja Tanpa bayaran Saya makin Mungkin dihalalkan Tidak bisa Wah makin kaget si Idris Pak Perjanjiannya kan begitu Tidak bisa Kamu sudah nikah apa belum? Belum Pak Kamu harus nikah dengan anak saya Loh Pak Saya kan tidak pernah tahu Anak Bapak Di mana anak Bapak? Ya Karena anak saya itu adalah Lumpuh Anak saya itu Tung Anak saya itu Pisuk Anak saya itu Buta Waduh Berarti Idris Nasib Nasib Makan buah Gitu Ketir Tidak dihalalkan Tanpa di Sebulan bekerja Tanpa di Kaji Terus dinikahkan sama anak yang Itu tadi Nasib Sudah Demi kehalalan buah yang dimakan Idris pun menerima Akad nikah terjadi Resepsi terjadi Tapi belum pernah Tengah sama mantan Begitu Idris Masuk ke kamar mantan Idris teriak Istiqa Astagfirullahaladzim Orang satu ruangan Kaget Ada apa Idris? Pak Saya salah kamar pak Loh Kamu masuk mana? Ya kamar ini Loh ini benar Ini kamarnya pengantan Loh Pak Kan bapak bilang Anak bapak itu Lumpuh Anak bapak itu Buta Toli Bisu Tapi di dalam ini pak Wanita cantik pak Seperti Bidadari Benar Benar Idris Itu anak saya Jadi anak saya itu Lumpuh Karena dia tidak pernah Berjalan Menuju tempat Maksiat Anak saya itu Buta Karena dia tidak pernah Memandang kemaksiatan Anak saya itu Tuli Tidak pernah Mendengarkan Kosipan Tidak pernah Ibah Tidak pernah Mendengar Ini itu Dia hanya Mendengarkan Masyarakat Makanya Dan anak saya itu Buta Atau Bisu Dia tidak Mengucapkan Apa-apa Kecuali Lantunan Ayat-ayat Suci Terus Ini Benar pak Benar Maka Berbahagialah Idris Atas Kejujurannya Atas Makanan Halalnya Dia Dinikahkan Dengan Anak Mulai Kebun Yang sangat Cantik Dan pada Akhirnya Nanti Akan Melahirkan Tokoh Yang sangat Terkenal Bernama Muhammad Bin Idris As-Safi'i Dia adalah Tokoh Madhab Syafi'i Yang sangat Terkenal Sampai Saat ini Diahir oleh Seluruh Umat Manusia Nah Itulah Anak-anak Salah satu Contoh Akibat Makan Makanan Yang Halal Ada lagi Sebenarnya Kisah Ibrahim Bin Adam Saya Kisahkan Agak cepat Jadi Ibrahim Bin Adam Ini Seorang Yang Sangat Soleh Setiap Berdoa Pasti Dijawab oleh Pada Suatu Ketika Dia itu Pas Dia Sedang Di Masjid Al-Aqsa Di Palestina Dia Beritikaf Kebiasaan Beliau Beritikaf Padahal Beliau Baru Berjalan Dari Mekah Ke Aqsa Itu Hampir Satu Bulanan Sebelum Dia Iktikaf Dia Membeli Kurma Kepada Orang Tua Yang Ada Di Mekah Lalu Dia Berjalanlah Menuju Aqsa Setelah Dia Sholah Karena Dia itu Orang Sholah Dia Mendengar Percakapan Dua Malaika Ada Malaikat Satu Memuji Inilah Ibrahim Doanya Selalu Mustajah Selalu Didengar Namun Malaikat Yang Satu Bila Itu Dulu Sekarang Dia Tidak Lagi Sehebat Kenapa Karena Dia Pernah Memakan Seputin Kurma Yang Bukan Ininya Seputin Kurma Hanya Seputin Menghalangi Doa Orang Soleh Doanya Selalu Mustajah Jabah Hanya Karena Makan Seputin Kurma Yang Tidak Halal Doanya Tidak Dijal Kaget Ibrahim Bin Adam Ini Langsung Dia Kembali Ke Mekah Dia Mencari Kakek Berjual Kurma Di Mekah Ternyata Dia Tidak Menemukan Kakek Itu Tapi Lapak Masih Ada Dia Bilang Sama Anak Muda Wahai Anak Muda Dimana Kakek Yang Jualan Kurma Oh Bapak Cari Bapak Saya Bapak Saya Sudah Tingat Inang Lahit Wah Inang Saya Punya Maksud Mas Tuan Muda Apa Maksud Bapak Saya Ini Meminta Maaf Kepada Bapak Karena Saya Telah Kalau Bahasa Jawa Katutan Membawa Memakan Satu Buah Kurma Yang Jatuh Di Bawah Di Bangan Saya Pikir Itu Adalah Kurma Saya Tapi Ternyata Itu Bukan Kurma Saya Maka Saya Minta Maaf Kepada Bapak Saudara Kalau Masalah Minta Maaf Pak Bagi Saya Sudah Selesai Saya Sudah Memaafkan Bapak Tapi Pak Ada Sepuluh Lagi Saudara Saya Yang Harus Dimintakan Halalnya Sebagai Ahli Waris Bapak Saya Diberi Alaman Ibrahim Bin Ada Demi Untuk Menghalalkan Sebuah Kurma Dia Relak Berjalan Dari Masjid Aksu Sampai Kemukah Lalu Berkeliling Ke keluarganya Si kakek Kejual Kurma Singkat Cerita Dihalalkan Dihalalkan Semua Alu Waris Yang Memaafkan Dan Kembali Ibrahim Bin Adam Menjadi Orang Yang Doanya Selalu Dikabulkan Allah Sampai Jadi Tuhan Anakku Dua Kisah Luar Biasa Di Dalam Asanah Islam Dan Masih Banyak Sebenarnya Di Buku Kalian Juga Ada Isang Luar Rok Yang Melahirkan Tokoh Fikir Siapa Tokoh Fikir Luar Buku Barok Atau Siapa Yang Di Buku Kalian Nanti Dicek Saya Kira Itu Anakku Terima Kasih Semoga Bermanfaat Dalam Kehidupan Usaha Dari Kalian Hati Hati Dalam Memakan Makan Supaya Allah Bidah Walaupun Sekutir Kurma Walaupun Sebuah Jambu Atau Delima Atau Apa Secuil Sekalipun Hati-hati Jangan Memasukkan Sesuatu Yang Halal Di Dalam Tuh Ayo Kita Berbantu Nah Bantunya Tidak Cocok Tapi Tidak Bapak Bantunya Tidak Cocok Tapi Dibaca Saja Pergi Ketaman Di Rini Grimis Mereka Masuk Akhir Sekilas Cahaya Di Tengah Sawah Orang Orang Beriman Selalu Optimis Optimis Untuk Makan Yang Halal Karena Percaya Allah Akan Berubah Tidak Contoh Inggris Dan Ibrahim Di Tengah Taman Banyak Orang Bekerja Menanam Bunga Menuju Jiwa Kita Orang Orang Beriman Giat Bekerja Agar Dapat Makanan Halal Yakin Bahwa Allah Akan Berubah Masih Yang Terakhir Kita Berbantun Jauh Sekali Burung Cendrawasih Bagian Dari Satwa Di Raja Empat Sungai Mengalir Terima Kasih Kita Sudah Belajar Bersama Tetap Semangat Menyambut Takdir Kita Semoga Allah Meribu Kita Semua Kita Tutup Dua Subhan At Allah Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh